Halo, Narangsi Pagi kembali lagi bersama aku Juan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada update soal kasus gangguan ginjal akut yang menyerang anak, lalu Menteri Keuangan yang kembali menyinggung soal resesi dan tragedi bom Bali yang diangkat jadi film serial. Nggak kelupaan ada juga The Minions yang akhirnya comeback dalam All Indonesian Final di Denmark Open, dan Xi Jinping yang kembali jadi Presiden Cina untuk yang ketiga kalinya. Ini dia selengkapnya. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadisadikit mengatakan, ada 26 fial obat Fomepizole yang akan tiba di tanah air. Katanya sih obat langka ini untuk kasus gagal ginjal yang akan segera digunakan. Setelah melarang peredaran sejumlah obat sirup yang diduga menjadi biang keladi merebaknya penyakit gagal ginjal akut pada anak, kini pemerintah lewat Kementerian Kesehatan berusaha mendatangkan obat bagi penyakit tersebut. Menkes Budi Gunadisadikit menjelaskan, 10 fial didapatkan dari Singapura dan 16 lainnya dari Australia. Obat-obatan ini dibawa langsung melalui perjalanan penumpang pesawat. Budi Gunadisadikit menyatakan, obat ini akan bantu pemulihan pasien gagal ginjal akut. Meski begitu, obat ini disebut langka. Bahkan harga satuan fial obat ini mencapai 16 juta rupiah. Sementara, belum ada kabar apakah pasien gagal ginjal perlu membayar untuk suntik fial ini. Namun, penyakit gagal ginjal, termasuk yang saat ini belum diketahui penyebabnya, dipastikan sepenuhnya ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Hal senada juga dikonfirmasi Sekretaris Direkturat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azar Jaya. Ia menyatakan, kejadian ini bukanlah bencana, maka pembiayaan ditanggung BPJS Kesehatan. Ini jadi kelanjutan pernyataan Menkes pada konferensi pers Jumat 21 Oktober 2021 lalu yang bakal datangkan 200 fial obat Fomepizole Injeksi ke Indonesia. Satu fial obat dengan dosis injeksi 1,5 gram atau 1,5 ml ini diperuntukkan untuk satu pasien. Sebelumnya, obat ini sudah digunakan pada 10 pasien gagal ginjal akut progresif atipikal atau Acute Kidney Injury atau AKI yang dirawat di RSCM Jakarta. Hasilnya, reaksi obat yang diamati memicu perbaikan yang stabil pada pasien. Menkes berharap obat ini dapat bantu pulihkan 69 pasien gagal ginjal akut yang saat ini dalam perawatan. Budi Gunadisadikin melaporkan, laju kasus AKI di Indonesia per Jumat 21 Oktober 2022 berjumlah 241 pasien. Sebanyak 133 penderita dilaporkan meninggal dunia. Kasus gagal ginjal akut melonjak sejak Agustus 2022 dengan temuan 36 kasus baru. Pada September 2022, jumlah kasus meningkat ke 78 kasus dan menjadi 110 kasus per awal Oktober 2022. Data Kemenkes mencatat, domisi lipasien gagal ginjal akut terbanyak ada di Provinsi DKI Jakarta, yakni 57 pasien. Dari jumlah pasien tersebut, sebanyak 28 jiwa meninggal dunia, 22 dalam pengobatan, 7 pasien dinyatakan sembuh, dan satu lagi tidak terkait gagal ginjal akut. Di Provinsi lain, misalnya, Jawa Barat total ada 33 pasien, 17 di antaranya meninggal, 13 dalam pengobatan, dan 3 lainnya sembuh. Di Jawa Timur, total ada 30 pasien, 14 meninggal, 7 dalam pengobatan, dan 9 sembuh. Lalu di Aceh, ada 31 pasien, 21 di antaranya meninggal, 6 dalam perawatan, dan 4 lainnya sembuh. Sedangkan di Sumatera Barat total ada 22 pasien, 13 meninggal, 5 sedang dirawat, dan 4 berhasil sembuh. Ada juga 16 pasien di Bali, sebanyak 10 meninggal, 2 dirawat, dan 4 pasien sembuh. Berdasarkan usia, penyakit ini ditemukan pada 153 anak usia 1 hingga 5 tahun. Lalu, 37 kasus pada rentang usia 6 sampai 10 tahun. Sedangkan, kasus anak di bawah 1 tahun ada 26 kasus, dan usia 11 hingga 18 tahun sebanyak 25 kasus. Gejala AKI paling sering dilaporkan yakni, demam 202 pasien, mual 129 pasien, hilang nafsu makan 123 pasien. Selain itu, 29 persen pasien juga alami gejala anuria, atau berkurangnya volume urin, atau bahkan berhenti sama sekali. Ada sebanyak 102 jenis obat sirup yang sementara dilarang diberikan pada anak sebagai bentuk pencegahan. Obat-obat sirup ini diduga mengandung cemaran berlebih zat etyliglicol, dietilen glikol, dan etilen glikol butyl ether. Atas hal ini, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi minta Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kemungkinan unsur pidana dalam kasus ini. Permintaan ini disampaikan Muhajir Effendi dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berlangsung virtual. Nah, terkait peredaran sirup obat ini di masyarakat, kepolisian di berbagai daerah melakukan inspeksi mendadak alias sidak di apotek. Di Kabupaten Pdaceh, misalnya, Polres dan jajaran Dinas Kesehatan setempat menyidak apotek dan toko obat untuk sosialisasi dan cegah peredaran obat sirup. Ini juga terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTT, hingga ke Sulawesi Barat. Namun, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Novendri Rustam, menyayangkan intervensi polisi di sejumlah daerah yang dinilai berlebihan, terutama yang terjadi di Cerebon. Novendri Rustam juga menyebut, penarikan obat-obatan dari pasaran memiliki prosedur dan mekanismenya tersendiri. Sebab, polisi menarik obat-obatan tersebut tanpa diberi ganti. Padahal, apotek membeli obat itu dari distributor. Kita berharap obatnya efektif ya untuk menekan kasus gagal ginjal akut pada anak. Dan untuk kasusnya sendiri, semoga bisa diusut tuntas sampai ke akar masalahnya. Jangan sampai malah terulang lagi. Beberapa waktu ini, sejumlah pejabat sering banget menyinggung soal resesi. Salah satunya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang lagi-lagi meminta kita untuk waspada. Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyinggung soal resesi global. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers APBN kita bulan Oktober, pada 21 Oktober 2022 kemarin. Menurutnya, harga komoditas dunia cenderung masih sangat tidak pasti dan tinggi. Salah satu penyebabnya adalah faktor geopolitik macam perang Rusia-Ukraina. Sri Mulyani pun menyebut, International Monetary Fund atau IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 3,2% saja. Dan tahun depan akan semakin melemah. Poinnya adalah bahwa harga komoditas ini masih sangat tidak pasti. Cenderung tinggi karena memang faktor yang mempengaruhinya yaitu geopolitik seperti terjadinya perang yang mengganggu sisi pasokan, yang mengganggu sisi distribusi, cenderung membuat harga dari komoditas-komoditas ini menjadi tinggi dan mudah sekali bergejolak. Artinya, pesan yang muncul juga dari pertemuan tahunan IMF World Bank, G20 Finance, dan Central Bank yang baru terjadi minggu lalu, itu mengkonfirmasi bahwa situasi ekonomi dunia akan terus tertekan hingga tahun 2023. Dalam konferensi pers, Sri Mulyani juga membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara lain macam Amerika Serikat dan Cina. Semua negara menunjukkan tren pelemahan di tahun ini dan juga di tahun depan. Namun, untuk Indonesia sendiri, sejumlah lembaga dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan tahun 2022 masih cukup baik, yakni di angka sekitar 5%. Walaupun pertumbuhan ekonomi RI masih dianggap sehat dan kuat, ia pun mewanti-wanti agar Indonesia tetap waspada karena guncangan ekonomi kini masih sangat besar. Untuk Indonesia, kita masih diproyeksikan oleh berbagai lembaga dunia cukup baik, yaitu di sekitar 5%. Namun, kita tidak boleh tidak waspada. Karena memang guncangan ekonomi ini sangat-sangat kencang dan sangat-sangat besar yang harus terus kita kelola dan kita waspadai secara baik. Untuk realisasi belanja pemerintah pada APBN 2022, Sri Mulyani menyebut bahwa akan menumpuk pada akhir tahun ini. Ini dilakukan sebagai shock absorber atau untuk menangkal global shock akibat dampak ketidakpastian atau resesi global. APBN akan diupayakan untuk menjangkau dan melindungi seluruh masyarakat serta mendorong pemulihan ekonomi. Pesan soal resesi macam ini bukanlah yang pertama kali disampaikan pemerintah. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Jokowi juga sering menyinggung tentang kondisi global yang memasuki resesi dan akan gelap di tahun depan. Senada dengan Sri Mulyani, Jokowi juga kerap meminta jajarannya untuk waspada menghadapi situasi ini. Menanggapi pesan-pesan soal resesi, ekonom Universitas Indonesia dan mantan Menteri Keuangan Khatib Basri bilang, Indonesia sebenarnya nggak akan terlalu terdampak resesi. Yang lebih mungkin terjadi adalah perlambatan ekonomi. Ini disebabkan Indonesia tidak terlalu terintegrasi dengan pasar global di mana GDP atau produk domestik bruto kita hanya di kisaran 25% saja. Menghadapi ancaman resesi, pemerintah diminta untuk memberi panduan kepada masyarakat. Sebab, bila terlalu banyak pesan pesimistik, warga justru malah tidak mau mengeluarkan uang. Dan ujung-ujungnya, malah resesi beneran. Juga yang penting sebetulnya adalah memberikan guidance. Ini penting. Kenapa? karena pesan yang terlalu pesimistik itu bisa punya dampak membuat orang itu akan tidak mau spending. Dia akan nabung. Kalau orang nabung tidak mau spend, yang terjadi adalah yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Jadi orang kemudian menganggap, wah ini resesi-resesi. Karena itu saya nggak mau belanja, nggak mau apa-apa. Resesi beneran. Ancaman resesi global emang di depan mata. Tapi penting sih, kita sama-sama bangun optimisme buat menghadapinya. Yuk bisa yuk. Sesuai prediksi, Xi Jinping kembali terpilih menjadi pemimpin China. Ini menandai kepemimpinannya untuk periode ketiga. Xi Jinping kembali terpilih jadi pemimpin China untuk ketiga kalinya. Ini bikin Xi jadi pemimpin China paling kuat setelah Mao Zedong. Pada minggu 23 Oktober 2022, Xi Jinping resmi terpilih kembali sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis China atau PKC dalam pemungutan suara tertutup dalam kongres yang dihadiri 2.400 delegasi. Ini artinya, dalam Kongres Rakyat Nasional China pada Maret 2023 mendatang, Xi dipastikan bakal jadi presiden China tiga periode berturut-turut. Ia juga bakal kembali diangkat jadi kepala komisi militer pusat China. Dalam kongres itu, Xi juga umumkan para loyalisnya sebagai pemegang posisi-posisi strategis. Misalnya, Kepala Partai Komunis Biro Shanghai Li Jiang yang ditunjuk sebagai anggota Komite Tetap Politbiro yang bakal gantikan Li Keqiang setelah masa jabatannya habis pada Maret nanti. Tujuh anggota Komite Tetap ini juga diisi oleh Cao Leci, Wang Huning, Cai Chi, Ting Sui Xiang, dan Li Xi. Dipilihnya kembali Xi Jinping sebagai pemimpin China membantah rumor yang beredar. Beberapa waktu lalu sempat diisukan kalau pemerintahan Xi bakal dikudeta oleh Jenderal Li Xiaoming. Rumor ini beredar di media sosial dan mudah dipercayai banyak orang karena dunia terlanjur percaya pemerintah China terlalu pegang kendali atas informasi. Tak lama, rumor ini pun menghilang setelah ahli-ahli studi soal China meluruskannya. Sebab, Xi sempat tak muncul di publik sejak tiba ke tanah air pasca hadiri Shanghai Cooperation Organization atau CSO di Uzbekistan pada 14 September 2022 lalu. Atas pengangkatan Xi dan konsolidasi politik China saat ini kayaknya bikin Xi mustahil untuk dikudeta. Hasil Kongres ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sebab Xi sudah sejak lama digadang-gadang untuk kembali pimpin posisi ini. Apalagi sejak 2018 PKC mengubah konstitusi yang hapus batasan periode masa jabatan presiden. Ini bikin spekulasi dan kemungkinan Xi Jinping jadi presiden China seumur hidup semakin melebar. Selamat ya buat Xi Jinping semoga makin amanah untuk periode ketiganya. Buat di Indonesia kita stop di dua periode aja kan ya. Tragedi Bom Bali pada tahun 2002 diangkat jadi serial film bertajuk Bali 2002. Film ini akan kembali tayang di ITV Inggris pada tahun 2023 mendatang. Serial ini sebelumnya sudah tayang pada September 2022 di stand layanan streaming over the top asal Australia. Serial ini terbagi dalam empat episode yang mengangkat kisah tragis pada 12 Oktober 2022 di mana serangan teroris menghancurkan dua klub malam paling ramai di kawasan kuta Bali. Di tengah kehancuran itu para pahlawan lahir dari semua elemen masyarakat Bali yang bersatu untuk memulihkan diri dan memaknai peristiwa itu. Serial ini dibintangi Rachel Griffiths yang pernah bermain di Total Control Richard Roxburgh aktor dalam serial Rake dan Claudia Jessie yang juga bermain di serial Bridgerton. Bali 2002 ini ditulis oleh Justin Mongeau, Chris Wilde, Marcia Gardner, dan penulis skenario yang sedang night down Michael Toysuta. Projek serial televisi ini juga mengajak penulis sekaligus aktor dan musisi asal Bali Ketutu Yuliarsa atau akrab dipanggil Janggan selaku dewan editor naskah. Salah satu petinggi Bani Jai Rikes Chris Teward mengatakan Bali 2002 merupakan bentuk penghargaan bagi mereka yang terdampak bom Bali 2022. Meskipun sudah 20 tahun berlalu, semoga para korban tragedi ini bisa bangkit dari trauma dan yang pasti kita harus sebisa mungkin mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Kabar baik datang dari dunia bulu tangkis. All Indonesian Final baru saja terjadi di nomor ganda putra Denmark Open 2022 dan dimenangkan oleh pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Final sesama wakil Indonesia atau All Indonesian Final baru saja terjadi dalam turnamen bulu tangkis Denmark Open 2022 23 Oktober kemarin. Ini terjadi di nomor ganda putra antara pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto versus seniornya Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo atau The Minions. Sebelum pertandingan pasangan Fajar Rian sempat memberikan pernyataan. Mereka bilang duel ini adalah harapan yang jadi kenyataan sebab mereka selama ini seringnya melihat pasangan The Minions bertemu Hendra Asang di babak final. Pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto dengan skor 21-19 28-26. Bagi pasangan Fajar Rian ini adalah final kedelapan mereka pada tahun ini dan merupakan gelar keempat selama 2022. Setelah sebelumnya sempat menjuarai Malaysia Masters Indonesia Masters dan Swiss Open. Total Fajar Rian sudah mengoleksi delapan gelar di era BWF World Tour sejak tahun 2018. Gelar Denmark Open ini pun jadi prestasi terbaik mereka karena turnamen ini ada di level Super 750. Prestasi terbaik sebelum mereka adalah menjuarai turnamen level Super 500. Meskipun Fajar Rian menang, rekor pertemuan mereka dengan Minions masih kalah. Dengan total Minions menang sebanyak 6 kali. Sedangkan kemenangan di turnamen ini membuat Fajar Rian sudah 4 kali mengalahkan Minions. Untuk nomor lain, China berhasil menyegel 4 gelar. Pertama, pasangan Zheng Siwei Huang Yakcheong di sektor ganda campuran dan He Ping Chow yang berhasil menang di sektor Tunggal Putri dalam All Chinese Final. Sedangkan, pasangan Chen Chingchen Chia Ivan berhasil juara setelah menumbangkan pasangan Korea Selatan Baik Hana dan Lee Sohee. Lalu, di Tunggal Putra Si Yu Chi berhasil mengalahkan perwakilan Malaysia Lee Si Chia. Ada sejumlah fakta dari All Indonesian Final kali ini. Salah satunya, ini adalah final pertama The Minions selama 10 bulan terakhir. Keduanya, terakhir berhasil mencapai babak final pada BWF World Tour Finals 2021 yang digelar di Bali Desember tahun lalu. Kala itu, mereka harus kalah dari pasangan Jepang Takuro Hoki dan Hugo Kobayashi dengan skor 16-21, 21-13, dan 17-21. Pasangan Marcus Kevin memang sempat alami penurunan performa di beberapa waktu belakangan. Mereka memang diterpa sejumlah masalah, seperti cedera panjang Marcus sehingga Minions sempat tidak ikut berbagai turnamen bergengsi, macam All England 2022 hingga Kejuaran Asia 2022. Selain itu, pasangan ini sempat diterpa masalah internal. September kemarin, Kevin Sanjaya sempat mengungkap bahwa dirinya bermasalah dengan pelatih ganda putra Harry Ipe. Kevin merasa bahwa sejak masuk Tlatnas ia dianaktirikan dan diremehkan. Seperti tidak diberangkatkan ke turnamen di Eropa dan Cina saat dalam perebutan tiket menuju Olimpiade 2016. Kevin juga merasa dijelek-jelekan di Indonesia Open 2022. Keduanya pun saling buka suara soal ketidakcocokan di antara satu sama lain. Sampai-sampai, Kevin tidak mau lagi berlatih dengan Harry. Hingga akhirnya, Ketua Umum PBSI, Agung Firman Sampurna menggelar konferensi pers dan mengungkap bahwa kedua belah pihak sudah berdamai. Akibat performa yang menurun, mereka sampai harus turun peringkat dari ranking 1 ke ranking 2 pada September 2022. Padahal, Dominion sudah bertengger di posisi satu dunia sejak 16 Maret 2017. Ini berarti, rekornya berakhir setelah mereka menempati posisi pertama selama 214 minggu berturut-turut. Hingga akhirnya, mereka turun lagi ke posisi tiga pada pertengahan Oktober kemarin. Senang deh, bisa lihat atlet Indonesia berprestasi. Semoga gak ada masalah lagi dan semakin banyak dapat gelarnya. Itu dia 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!